Pertempuran Prefeza berlangsung pada tanggal 28 September tahun 1538 di dekat Prefeza, yaitu berada di wilayah Yunani Barat Laut. Pertempuran laut ini terjadi antara armada laut kehilafahan Usmania, yang melawan Liga Suci Kristen Eropa, yang dihimpun oleh Paus Paulus III. Dalam peristiwa bersejarah ini, tercatat, Usmania berhasil memenangkan pertempuran yang tidak seimbang tersebut, sehingga mampu mendominasi Laut Tengah, hingga pertempuran Lepanto yang terjadi pada tahun 1571 Masehi. Secara jumlah kekuatan, armada Barbarossa kalah jauh dibandingkan dengan armada musuh. Karena pada saat itu, armada Barbarossa hanya menggunakan galai, atau kapal laut yang hanya bertenaga dayung, itu pun jumlahnya hanya sebanyak 122 galai. Sementara dari pihak lawan, mereka semua sudah menggunakan kapal layar, dan dari segi jumlah juga lebih banyak, yaitu sebanyak 300 kapal layar. Namun, hasil yang didapat adalah kemenangan telak bagi Barbarossa, sebagai representasi kekuatan armada laut kehilafahan Usmania. Nah, edisi kali ini kita akan membahas peristiwa bersejarah ini, di mana dalam pertempuran Prevessa inilah, kekuatan armada Usmania menunjukkan taringnya, khususnya kepada aliansi Liga Kristen Eropa yang dimobilisasi oleh Paus Paulus III. Kita juga akan membahas, siapa sosok Barbarossa ini. Bahkan, karena cukup merepotkan dunia Eropa, Barbarossa juga menjadi sasaran stigma buruk khususnya di dunia modern. Di mana sosok ini digambarkan sebagai seorang bajak laut yang kejam, dan tidak berbelas kasihan. Mungkin Anda ketika mendengar istilah bajak laut, maka akan terkesan buruk, dan istilah bajak laut inilah yang disematkan kepada pahlawan Islam bagi armada laut kehilafahan Usmania. Peristiwa ini adalah salah satu dari tiga pertempuran laut terbesar yang terjadi di kawasan Mediterania abad ke-16. Sebagaimana pula dengan pertempuran Jerba dan pertempuran Lepanto? Armada Barbarossa, pada musim panas itu hanya berjumlah 122 galai dan galeop. Sementara pasukan Eropa terdiri dari 300 galai dan galeon, ditambah 55 galai dari Venesia, 61 dari Genoa atau Kepausan, dan ditambah lagi 10, yang dikirim oleh Satria Hospitaler, dan ditambah 50 oleh Spanyol. Andrea Doria, laksamana Genoa yang melayani Kaisar Charles V berada dalam komando utamanya. Ternyata, jumlah yang lebih besar dari armada Usmani tidak membuat pasukan Eropa mampu menguasai medan pertempuran. Dalam pasukan koalisi ini, terjadi perpecahan di antara mereka. Juga ada dendam, yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan, secara luas telah beredar, tentang riwayat ketidaksukaan Andrea Doria, dan kurangnya semangat dalam kepemimpinannya, adalah karena keengganannya untuk mengambil risiko kapalnya sendiri. Dia, secara pribadi memiliki sejumlah besar armada Spanyol serta Genoa, dan permusuhan lama terhadap Venesia, kota asalnya yang punya dendam sejarah. Sementara itu, meskipun berkekuatan kecil, armada Turki Usmani berhasil mengepung armada Liga Suci ini, dengan formasi bulan sabit di Teluk Harta, Prefeza. Kebayang, dengan jumlah armada yang lebih sedikit, namun, berani melakukan pengepungan. Suatu tindakan yang tak terbayangkan oleh pasukan koalisi. Beruntung, pada hari itu, angin sedang tidak bertiup. Hal ini tentu tidak menguntungkan armada Liga Suci, yang mayoritas terdiri dari kapal galeon besar, yang kebanyakan hanya ditopang oleh layar, sehingga, mengakibatkan armada ini sulit untuk bergerak. Kapal-kapal besar itu dikepung, oleh Galea Dayung Turki yang bergerak lincah dengan awak kapal yang sudah siap untuk syahid. Dan posisi kapal besar musuh yang sulit bergerak ini menjadi sasaran empuk meriam armada Usmania. Pada akhir pertempuran, armada Turki berhasil memenangkan pertempuran, dengan 10 kapal Liga Suci ditenggelamkan, 3 terbakar, 36 direbut, 3.000 tentara berhasil ditawan. Turki tidak kehilangan kapal namun 400 pelautnya gugur. Pada pertempuran Prefeza sendiri, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Admiral Heyreddin Barbarossa, sedangkan armada laut Eropa dipimpin oleh Andrea Doria. Pada hari berikutnya, Laksamana Andrea Doria memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertempuran, dengan kemenangan Prefeza yang diraih armada Usmania ini, kemudian diiringi pula dengan kemenangan berikutnya, yaitu dalam pertempuran Jerba, yang terjadi pada tahun 1560 Masehi. Dengan adanya peristiwa ini, Usmania berhasil menggagalkan upaya Venesia dan Spanyol, dua kekuatan rival utama di Mediterania, untuk menghentikan upaya mereka untuk menguasai laut. Itulah pertempuran Prefeza, pertempuran yang melumpuhkan kekuatan armada yang dimobilisasi oleh Paus Paulus III. Armada Usmani yang kalah dari segi jumlah maupun teknologi armada laut, berhasil melawan aliansi Eropa, yang kemudian dimenangkan oleh armada Usmania. Tersebarlah kemenangan besar ini di berbagai negeri kaum muslimin, alunan takbir pun bergema di Mekah, Madinah, Al-Quds dan Bombay. Peristiwa bersejarah ini menjadikan armada laut Usmania mampu berjaya selama tiga abad. Tentu hal ini, menjadi pukulan telak yang dialami Eropa, sehingga membuat mereka harus tunduk kepada Usmania, serta harus membayar jisya kepada Usmania, agar armada laut Usmani mau menerima mereka dalam perayaran di laut Mediterania, seperti Perancis, Inggris, Belanda, Dermark, Sicilia dan Sirdinia. Barbarossa adalah sebuah ikon sejarah, yang kini terlupakan oleh generasi kita. Tidak hayal, ketika kita dengan mudah menerima asupan, dan kronologi keadaan yang ditampilkan lewat media-media visual, yang menggambarkan seorang pahlawan, namun menjadi seorang pecundang, akhirnya kita pun terperdaya oleh kebohongan tersebut. Dan melupakan jasa-jasa seorang pahlawan dunia, yang namanya tertulis dalam tinta emas sejarah peradaban Islam, khususnya era kehilafahan Usmania. Namun, Allah Sang Maha Perkasa, yang Maha Agung pasti akan membongkar kebohongan tersebut. Lewat hamba-hambanya yang beriman, untuk menjelaskan pada dunia, bahwa toko-toko tersebut adalah bintang yang bersinar, yang pernah ada di muka bumi. Dan salah satunya Barbarossa bersaudara. Perlu diketahui, istilah Barbarossa adalah sebuah julukan yang disematkan oleh Eropa kepada kakak beradik, yang bernama Aruj dan Hairuddin. Dalam bahasa Latin Berber, bermakna janggut, sedangkan Rosa bermakna merah, sehingga, bisa dikatakan Barbarossa merupakan arti dari kata si janggut merah. Sedangkan Italia menjuluki kakak beradik ini dengan sebutan diafolo, yang berarti setan. Oleh karena itulah, di masyarakat Eropa para ibu sering menakut-nakuti anak-anak mereka yang nakal dengan menyebut nama Barbarossa. Sangat persis seperti bangsa Hungaria yang takluk di pertempuran Mohaks, dan melakoni nama itu jika mendapatkan musibah. Parahnya, seorang penyair Eropa menggelari Barbarossa dengan pemilik segala kejahatan, dan perompak yang tidak ada tandingannya. Inilah yang menjadi dogma para pemalsu sejarah, yang mereka serupakan dalam berbagai cerita-cerita dusta, seperti dalam film Pirates of Caribbean, Sponbob, dan dalam cerita lainnya. Yang secara sengaja menyematkan pahlawan ini dalam bingkai kejahatan, padahal, dunia menjadi saksi, bahwa mereka adalah pahlawan dibalik penyiksaan kaum muslimin di Andalusia. Pasha Mohteram. Kisah Raij. selamat menikmati